Jajaran Satres Kim Polres Cimahi berhasil meringkus sindikat maling motor. Jaringan Cianjur dan Sukabumi yang biasa beroperasi di wilayah Bandung Raya, polisi menangkap empat orang pelaku maling yang berperan sebagai pemetik, joki, dan penada. Dari keempat tersangka, petugas menyita barang bukti kendaraan sepeda motor sebanyak 14 unit. Empat orang sindikat pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Bandung Raya berhasil ditangkap petugas gabungan Satres Kim Polres Cimahi bersama Polosek Padalarang. Keempat tersangka merupakan warga asal Cianjur dan Sukabumi. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, keempat tersangka ini memiliki peran berbeda-beda di antaranya sebagai pemetik, joki, dan sebagai penada. Menurutnya sindikat ini telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Para pelaku telah berhasil menggasak motor di 50 tempat kejadian. Saat ini kepolisian masih mengejar lima orang tersangka lainnya. Melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus pencurian pencerahan bermotor. Jadi gabungan Satres Kim Polres Cimahi, kemudian Sain Telkam, dan Polosek Padalarang, ini beberapa tahun lalu berhasil mengungkap sindikat kasus pencurian bermotor dengan menangkap sejumlah empat orang. Kemudian hasil penyidikan dan penyidikan, ini sindikat merupakan kelompok Sukabumi dan Cianjur. Oleh karena itu, dari hasil pengembangan penyidikan, ini masih beberapa orang dalam proses pengejaran. Sementara itu, kaset reskim Polres Cimahi AKP Lutfi Olot Gigantara mengatakan, sindikat ini melakukan aksinya dengan modus memakai kunci T agar kunci motor rusak. Biasanya sasarannya di rumah warga yang lepas pengawasan tatkala malam hari. Baik, mau dijinakan. Jadi pada awalnya, kejadian ini terungkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2023, saat tim gabungan sedang melaksanakan penyelidikan terkait ungkap curanmor. Dua orang berhasil diamankan di daerah Ciburui, yang mana merupakan joki yang sedang menunggu. Rekan lainnya, dua orang lainnya sedang melaksanakan aksinya. Ketika diamankan, dua orang yang sedang menunggu ini tiba-tiba dihubungi oleh para pelaku, yang mana kemudian pelaku ini berhasil kita tangkap di wilayah Padalarang. Sesaat setelah dua orang pelaku ini berhasil menjalankan aksinya berserta kendaraan bermotor yang hasil dari kejahatan pencurian. Kemudian, dari hasil keterangan sementara, empat orang ini mengaku bahwa masih ada rekan-rekan lainnya, lebih dari lima orang yang saat ini masih dilawan pengejaran di wilayah Cianjur dan Sukabumi. Akibat aksi ini, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.